terlalu banyak ya setelan 3 orang 3 porsi kita lihat Masya Allah Kang Alman sedikit juga tidak terlalu banyak ada ayam ada kentang ikan kembung ikan kempes dan disini ada kerupuk batinnya sambal dan disini ada perkalat-kalatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau semuanya cuman saya disini di channel Sobat DKI sekarang saya bersama Kang Alman Kuryana Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjelang sholat isya kita mau ke hotel ya majestik sebesar majestik yang merah ada Kang Zaini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Ceng Rahmat atau Sobat DKI semoga sehat selalu Amin ada Heros Vlog ya halo jumpa lagi dengan Heros Vlog sahabat salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya sahabat saya dan sahabat Sobat DKI dimanapun kalian berada mudah-mudahan sehat selalu ya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah diberikan kesehatan kelancaran dirinya dan pastinya bisa berjumpa dengan Sobat DKI di Baitu Amin kita sekarang jalan-jalan kebetulan hari ini Alhamdulillah ketemu sama beliau walaupun punya kesibukan masing-masing tapi Alhamdulillah hari ini punya waktu yang sama gak ada aktivitas kita mau menuju kemana nih? untuk sekarang kita menuju ke sahabat saya yaitu Kang Irlan dan hotelnya beliau itu berada di depan ini guys ini di depan saya ini ada Elab Almasyair dan kebetulan kemarin saya tinggalnya di Elab Almasyair dan Kang Irlan berada di sampingnya berarti selama satu minggu beliau itu tinggal dua kali di Royal Majestic Alhamdulillah jadi kami sekarang mau menuju ke Hotel Royal Majestic mau nemuin Kang Irlan di sana bersama para jemaah dari IRM dan kemarin ada kabar katanya sedikit ada kendala di perjalanan untuk masuk ke kota Mekah iya memang kemarin ada sedikit kendala dalam perjalanan menuju ke Mekah setelah selesai dari pelaksanaan Mekot iya kami bersama rombongan kurang lebih 50 jamaah dan diantaranya itu adalah bos saya pemilik travel itu akhirnya harus motor balik ke kota Madinah dikarenakan tidak diperbolehkan masuk untuk seluruh jamaah dari seluruh negara yang berada di kota Madinah dengan alasan cukup konkret sekali apa yang pemerintahan Saudi itu berikan untuk mengantisipasi terjadinya itu virus Corona menyebar di kota Mekah nah oleh karena itu pemerintah Arab Saudi mengantisipasi hal itu makanya setiap para jamaah yang mau masuk ke Arab Saudi harus melalui cek satu persatu menurut kabar yang tersebar di seluruh Saudi Arabia tapi akhirnya Alhamdulillah ya Alhamdulillah kurang lebih 4 jam saya menunggu saya sebetulnya masih belum masuk ke kota Madinah karena kami bersama para jamaah berpositif thinking insya Allah kami akan lulus dan kebetulan Bapak Haji Tatas mengurus administrasi ataupun surat-surat tentang perjalanan para jamaah ini dari Indonesia dan dari jam 2 sampai jam 6 hampir mendekati sholat maurid akhirnya saya dapat surat dari pemerintahan Saudi dan dikasih kepada Bapak Haji Tatas Alhamdulillah akhirnya saya lulus dari checkpoint satu jamaah itu luar biasa tangisan kesedihan rasa syukur yang sangat luar biasa untuk kegiatan untuk kegiatan di masjidil haram untuk kegiatan alhamdulillah normal untuk seperti biasanya ya aktivitas para jamaah melaksanakan ibadah umur Allah 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 Alhamdulillah 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 ya gimana kabarnya sehat ya Alhamdulillah oh iya Kang Alman tadi kemana tadi yang lain dah sana ya kita makan dulu ya siap udah lama nggak ketemu dengan Kang Aceh betul sekali satu minggu ya dan dipertemukan kembali disini Alhamdulillah kemarin di Jutah berapa hari saya 2 hari habis mengantar jemaah juga oh ini Kang Aman juga sini ya kita pokoknya Kang Aceh untuk malam hari ini kita makan dulu ya iya siap biar cenghar dulu iya kalau tidak cenghar kan aktivitasnya lancar gitu apa itu cenghar cenghar itu adalah tidak ini ya ini gimana kainan sendal ini apa saya sendal saya ini ini saya berarti ya ini terus saya gimana semacam-macam eh ini sendal orang dipakai di masih di sana lihat Assalamualaikum kembali lagi sama Kang Aceh Alhamdulillah kawasan Aper gimana gimana berjalan dengan lancar Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan Alhamdulillah sebelum kebijakan dari Saudi turun kita sudah ke Mekah tanggal 26 Alhamdulillah mudah-mudahan nanti ke pulangan kita lancar dan tidak ada hambatan amin amin dan menurut kabar berita bisa umur itu nanti akan dibawa kembali setelah 14 hari iya ya oh iya ya bagi para jemaah dan subscriber Kang Aceh atau Kang Irland semoga bersabar ya karena Insya Allah ada hikmah dari semua ini yang namanya kebijakan Saudi gitu ya sering kali dadakan dan mau gak mau kita harus patuh dan nurut tidak bisa melawan tidak bisa melawan memang ini tidak mungkin jadi yang terbaik ya yang pasti Saudi juga mempertimbangkan ya mempertimbangkan dari berbagai kebaikan nyemah juga Insya Allah ini makan boleh makan boleh boleh makan boleh boleh hei duluan pak makan pak oh ini makan besar kayaknya lapar banget nih ini bonus dari Kang Alman oh yang ini saya ambil sendiri ya Allah itu terlalu banyak ya ancik 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 terlalu banyak ya ya Allah ini terlalu banyak ini setelan 3 orang 3 porsi kita lihat Masya Allah Kang Alman dikit juga tapi gak terlalu banyak itu ya ada ayam ada kentang ikan ikan kembung ikan kempes dan disini ada kerupuk pastinya sambal dan disini ada persalat salatan kita lihat kentang ikan waww biasa yang kentang Behind kita lihat Kediakan ini saya salah ngambil garpu dikirin sendok kayak gini ternyata garpu dua-duanya sekarang udah kecil masih diet nih makannya disini sekarang ada ini ada orang Arab Arab jadi-jadian tapi ngedadak beres makannya aduh mantap beres persiapan untuk besok persiapan untuk besok di upload ini tempat makannya ya pindah persi udah makannya udah atas makannya udah makannya ya alhamdulillah porsi dua piring dua piring sudah makannya sudah makannya belum tiga kali oke terima kasih sudah mengikuti video kami mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih